Intro Hai ketemu lagi di Viva Goal Halftime Bersama saya Muhammad Ilham Menggantikan Arie Liardo yang sedang berhalangan hadir Kali ini gue ngebahas kisah klasik yang kerap terjadi di sepak bola Indonesia Apalagi ya kalau bukan soal kontroversial wasit Baru-baru ini keputusan wasit menjadi salah satu faktor terjadi kerusuhan pertandingan Kali ini terjadi di pertandingan liga-tiga antara Persi Kota melawan Farmel FC Pada laga tersebut wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara Persi Kota melawan Farmel FC Melakukan banyak sekali keputusan-keputusan yang sangat kontroversial Pertama ketika hakim garis mengangkat bendera tanda offside Di dalam pertandingan tersebut terlihat bahwasannya pemain Persi Kota masih jauh dari posisi offside Ketika ia berusaha mengejar umpan terobosan Namun hakim garis mengatakan bahwasan pemain berada di posisi offside Kedua wasit memutuskan untuk memberikan penalti kepada Farmel FC Padahal dalam cuplikan pemain Farmel FC yang menabrakan diri dan terjatuh Namun wasit menyatakan bahwasannya hal tersebut dilakukan oleh pemain dari Persi Kota Keputusan-keputusan tersebut tentunya membuat gerham pihak Persi Kota Ketika wasit memberikan hadiah penalti terlihat dari arah bench Para pemain Persi Kota mencoba untuk menghampiri wasit dan melakukan protes Kisru tersebut tentunya membuat pihak keamanan yaitu polisi dan TNI datang untuk menghampiri dan mencoba untuk membubarkan kerusuhan Alhasil pertandingan tetap berjalan dan Persi Kota harus kalah dengan skor 3-0 atas Farmel FC Janggala keputusan wasit membuat pemilik Persi Kota sekaligus pesohor tanah air yaitu Prili Latukonsina sangat kecewa Bukan kepecewa terhadap hasil tapi dia kecewa dengan sepak bola Indonesia Ia mengatakan dengan kejadian yang menimpa timnya yaitu Persi Kota Bukan karena Persi Kota kalah Melainkan karena keputusan wasit yang dianggap jauh dari kata Adil Sebelumnya saya dan tim Persi Kota dari awal berjuang secara keras Penuh jerih payah, lelah, letih dan sungguh-sungguh untuk mewarnai dunia sepak bola di Indonesia Saya semangat dan tertarik untuk masuk dan terjun langsung bahkan ke dunia sepak bola Karena saya melihat adanya harapan yang besar untuk memajukan dan membesarkan sepak bola di negara kita Tapi sangat disayangkan apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan di laga hari ini Antara Persi Kota melawan Farmel adalah bukti nyata bahwa kondisi sepak bola di Indonesia masih mengecewakan Ia juga berharap PSSI selaku induk sepak bola nasional bisa menjadi organisasi yang netral, bersih dan adil bagi klub-klub sepak bola di Indonesia Usaha, kerja keras dan keringat yang dikeluarkan oleh tim kami rasanya dibayar sia-sia dengan adanya kejadian hari ini Tentu saya kecewa, namun harapan kami tidak pupus sampai di sini Kami terima dengan hati yang penuh dengan kesabaran Dan kami percaya bahwa PSSI masih menjadi rumah yang netral, bersih dan adil bagi seluruh klub sepak bola di Indonesia Nah bagaimana tanggapan kalian dengan atas kejadian ini? Apakah PSSI selaku otoritas tertinggi sepak bola nasional akan berbenah atau kita bakal melihat lagi kejadian-kejadian ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya Oke sebelum gue order diri, Viva Gold baru aja meluncurkan produk kolaborasi bersama Tracker Kalau kalian penasaran dengan t-shirt yang gue pake, bisa cek linknya di deskripsi ya Sekian buat gue Viva Gold Halftime episode kali ini Dan jangan lupa like video ini serta update berita bola terbaru hanya di VivaGold.com Gue Mohamad Tilam undur diri, salam Viva Mania